Salah satu kegiatan PMI yang paling dikenal masyarakat adalah donor darah. Menyumbangkan sebagian darah untuk kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan menjadi suatu sumbangan berarti dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Tidak membutuhkan persyaratan sulit untuk menjadi calon donor darah. Syarat untuk menjadi donor darah, donor darah adalah orang yang memberikan darah secara sukarela untuk maksud dan tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. Semua orang dapat menjadi donor darah jika memenuhi persyaratan yang berlaku. Antara lain sehat jasmani rohani usia 17-65 tahun, berat badan minimal 45 kg, tekanan darah sistol 100-170, diastol 70-100, kadar hemoglobin 12,5 gram persen sampai dengan 17,0 gram persen. Interval donor minimal 12 minggu atau 3 bulan sejak donor darah sebelumnya, maksimal 5 kali dalam setahun. Kadang juga bisa 2 bulan sekali. Apabila Anda mengalami hal-hal sebagai berikut, jangan menyumbangkan darah jika mempunyai penyakit jantung dan paru-paru, menderita kanker, menderita tekanan darah tinggi, menderita diabetes melitus, memiliki kecenderungan, peredaran abnormal atau kelainan darah lainnya, menderita epilepsi dan sering kejang, menderita atau pernah menderita hepatitis B atau C, mengidap sifilis, ketergantungan narkoba, kecanduan minuman beralkohol, mengidap atau berisiko tinggi terhadap HIV AIDS, dokter menyarankan untuk tidak menyumbangkan darah karena alasan kesehatan. Pemesanan tanggal pelaksanaan dalam hal donor darah melalui imbauan yang dikirim oleh UTDD atau penyesuaian tanggal atau permintaan. Pelaksanaan donor jumlah darah, jumlah calon donor yang didaftarkan dalam kelompok bisa, dalam perorangan bisa. Beberapa panduan donor darah, tidur minimal 4 jam sebelum donor, makanlah 3-4 jam sebelum menyumbangkan darah, jangan menyumbangkan darah dengan perut kosong, minum lebih banyak dari biasanya pada hari mendonorkan darah, paling sedikit 3 gelas, setelah donor beristirahat paling sedikit 10 menit sambil menikmati makanan donor sebelum kembali beraktifitas, kembali bekerja setelah donor darah tidak berbahaya untuk kesehatan. Untuk menghindari bank bengkak di lokasi bekas carung, hindari mengangkat benda berat selama 12 jam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat berdonor. Selamat menikmati.